Intro Di lantiknya pejabat baru pemerintahan Kabupaten Cilacap masa periode 2017 hingga 2022 pasangan Bupati Tato Suwarto Pamuji dengan Wakil Bupati Syamsul Alia Rahman diharapkan oleh masyarakat mampu melaksanakan janji-janji politiknya masa kampanye sebelumnya meliputi empat pilar pembangunan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya Di lantiknya pejabat baru pemerintahan Kabupaten Cilacap masa periode 2017 hingga 2022 pasangan Bupati Tato Suwarto Pamuji dengan Wakil Bupati Syamsul Alia Rahman yang dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada minggu sore di Gedung Gradika bakti perajakan tergubernur Sumarang diharapkan oleh masyarakat mampu melaksanakan janji-janji politiknya masa kampanye sebelumnya Harapan saya dari pengayat kepercayaan juga tentunya mengharapkan sekali karena kami dengan putusan MK yang telah diterbitkan ini mudah-mudahan dengan guenya Pak Tato Pak Samsul ini nanti akan betul-betul bisa bersinergi dengan kami macam dulu pekerjaan terakhir Bagaimana Pak Haji Tato Suwarto Pamuji dan sama semua orang Jawa Rahman Bupati Cilacap lebih fokus di dalam upaya pemeliharaan kepercayaan-kepercayaan karena dari situ lah pembangunan kita mulai untuk lebih cepat Masa kepemimpinan sebelumnya Tato Suwarto Pamuji bersama Ahmad Edi Susanto mendapat apresiasi terhadap pengabdiannya untuk membangun Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah serta diharapkan kepada pemimpin yang baru memwujudkan empat pilar pembangunan yang telah disusun dalam RPJMP meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya Agar mendorong di dalam PNK Kabupaten Cilacap dengan pemimpinan yang baru dari Pak Tato dan Pak Samson ini bisa sesuai dengan rapat masyarakat Bana untuk mempercepat empat pilar yang sudah menjadi cacita masyarakat Cilacap dan pemerintah melalui Cilacap untuk menuju masyarakat Cilacap yang sehatera adu dan merawat ke depan Pak Tato, Menjabat Tarih Sebuupati, Pak Samson, Mas Muda, Bersemangat, Pandi Pintas, sebagainya saya harapkan lima tahun ke depan Cilacap akan lebih bagus lagi dibanding tahun-tahun kemarin empat pilar pembangunan tersebut tentunya terlaksana dengan kerjasama masyarakat melalui program bangga membangun desa Mary Semarang, Ulul Asmi, Satelit TV, Muartakan Terima kasih telah menonton!